Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Di video kali ini, Mimin bakal melanjutkan pembahasan manga ataupun spoiler dari anime Shangri La Frontier. So, buat kalian yang gak mau lihat spoiler, kalian bisa langsung skip video ini. Kalau kalian penasaran bagaimana lanjutan ataupun alur ceritanya, langsung saja simak videonya sampai selesai. Nah, di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum melihat part-part sebelumnya untuk anime ini, kalian bisa cek saja di playlist channel ini. Kalau sudah, langsung saja kita ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya Mimin semakin semangat dalam mengupload video. Kalau sudah, langsung saja kita bahas. Nah, di video kali ini kita bakal memasuki manga chapter 46. Dan mungkin saya akan bahas sampai sekitar 49. Diawali dengan menampilkan perusahaan Utopia atau developer dari game Shangri La Frontier. Direktur dari perusahaan itu bernama Sakai Tutsu Yogi. Semua staff pada bingung karena Unique Monster Waze Moon dikalahkan di waktu yang tidak tepat. Sobat kalian yang belum tahu, jadi di pembahasan sebelumnya kita sudah melihat Unique Monster Waze Moon itu berhasil dikalahkan guys. Tapi karena disini terjadi kejanggalan yang dimana harusnya itu Waze Moon itu belum bisa dikalahkan. Tapi dikalahkan oleh partinya Senraku, Arthur, dan Oikatsu. Jadi, mereka semua pada kebingungan guys. Seharusnya yang pertama dikalahkan adalah Unique Monster, Ketar Nido, bukan Waze Moon. Lantaran Waze Moon harusnya kalah di konten untuk mid game sampai late game. Waze Moon ini harusnya untuk misi-misi yang mid sampai late game ya untuk konten di game ini. Tapi ternyata sudah dikalahkan lebih dulu. Dan disini juga dikasih tahu kalau Unique Monster yang harusnya pertama kali itu bernama Ketar Nido ya. Kok nggak tahu ini Unique Monster jenis seperti apa, nanti mungkin kita bahas. Banyak staff perusahaan itu yang kebingungan dan mereka pun semua segera membahasnya guys. Seperti eksekutif produser Ritsu Amachi, Sukoyo Sukuri sebagai World Creative Administrator. Mereka pun bingung lantaran player yang malahkan Waze Moon ini nggak melakukan kecurangan ataupun cheat sama sekali guys. Bahkan Ritsu sampai menyalahkan Sukuri karena melakukan nerf pada Waze Moon. Padahal Waze Moon adalah pahlawan terkuat dari era dewa. Aduh bacot dan gagasan keduanya pun terjadi. Alasan Sukuri melakukan nerf karena untuk keseimbangan game. Karena sebelumnya statistik dari Waze Moon dan levelnya itu nggak sangat mustahil untuk dikalahkan ya. Atau nggak masuk akal. Keduanya pun berkelahi seperti anak kecil dan segera dihentikan oleh direktur guys. Yuk sekarang kita pindah ke lain sisi. Di kota Lagonia, Sandraku kembali ke kota dengan gulungan teleportasi ajaib yang diberikan oleh Arthur. Emul yang melihat kedatangan Sandraku sangat kaget dan bahagia. Tantaran Sandraku berhasil mengalahkan unique monster Waze Moon. Mereka pun segera cerita kepada Faze. Sandraku berkata kalau Waze Moon itu jauh lebih kuat dibandingkan monster misterius yang dilempar oleh Faze. Jadi sebelumnya di episode berapa gue lupa. Si Faze ini pernah nguji si Sandraku ya dengan disuruh untuk melawan monster yang ia bawa. Dan itu monster juga sangat OP bahkan si Sandraku hanya bisa bertahan. Nah kemudian si Sandraku juga sudah menjelaskan kalau si Waze Moon ini sudah beristirahat dengan tenang guys. Kemudian Sundraku menanyakan tentang dibalik kebenaran dunia. Yang dimana sebelumnya Setsuna mengatakan kalau ia harus mencari Bamut apabila mereka ingin mengetahui dibalik kebenaran dunia ini. Faze kemudian bercerita sebelum itu ia membutuhkan barang dan menyuruh Sandraku pergi ke Baren Dark Ruin. Saat Sandraku melihat peta ia tidak melihatnya. Kemudian Faze menjawab kalau ia tidak dapat menemukannya di peta murah itu dan menyuruhnya untuk membelinya di toko gambut. Kemudian Faze meninggalkan Sandraku begitu saja dengan sedikit petunjuk. Sandraku yang melihatnya hanya bisa pasrah dan kesal ya. Setelah mengalahkan Waze Moon, Sandraku sekarang sudah naik level dengan drastis guys. Sekarang levelnya sudah 78 dan banyak skill baru dan banyak juga skill yang berevolusi. Sekarang ia harus pergi ke skill Garen untuk mengatur skillnya kembali. Padahal sebelumnya baru level 50an ya. Tapi setelah mengalahkan Waze Moon langsung naik sekitar 20an. Kalau kill si XP ini jelas banyak banget. Selain itu Sandraku juga mendapatkan item-item dari material yang dikalahkan dari Waze Moon. Seperti buku kebenaran penjaga makam, buku keterampilan seitan yang dimana didalamnya terdapat keterampilan ahli pedang dari zaman dewa. Serangannya dapat memotong udara, menjangkul bumi dan memadamkan awan gelap. Tapi diperlukan peralatan khusus untuk menguasai skill tersebut. Gue yakin sih kalau mempelajari kemampuan ini Sandraku itu bakal OP parah ya guys. Kemampuan bertarungnya aja itu udah gilat. Kalau ditambah skill-skill yang OP kayak gini udah jelas bakal overpower guys. Setelah membaca itu Sandraku sangat berbahagia lantaran ia dapat menguasai kemampuan Waze Moon jurus Tensei atau apalah itu. Yang membuat Sandraku kewalahan berkali-kali guys di pertempuran sebelumnya. Gara-gara skill Tensei nya ini ya. Dan sekarang Sandraku bisa menguasai itu. Selain item itu Sandraku juga mendapatkan sebuah kunci inventory ya. Dan dikatakan kalau itu adalah kunci ke ruang penyimpanan bernama inventory ya. Jika Sandraku terbunuh player lain. Kunci dan item yang disimpan di penyimpanan ini tidak akan hilang guys. Tawasitasnya sekitar 160 kaki. Wah sebuah item praktis ya. Kalau untuk PVP ataupun tarung kalau mati. Itemnya gak bakal hilang selama disimpan di penyimpanan itu guys. Sandraku pun segera mencoba item itu tiba-tiba. Ia teleportasi ke ruang penyimpanan itu. Dan kalian tahu ketika di ruangan tersebut. Jadi ini ada ruangan tersendiri ya untuk item ini. Ia teleportasi ke ruang penyimpanan. Di dalam ruangan itu terdapat berbagai macam armor besi taktis dan kendaraan taktis. Waduh seperti burung taktis non-standar. Susaku, kura-kura taktis non-standar, genbu, harimau taktis, biako, naga taktis, stereo, baju besi, ademen, perhenjataan, keep our wear, dan heartbringer. Wah ini item-item legendaris gue yakin sih. Kemudian Sandraku menceritakannya kepada mereka bertiga. Saat mereka berkumpul. Arthur yang mendengar itu berkata. Saat ia mengecek inventory-nya kalau perlengkapan taktis itu tidak lebih dari pameran museum. Jika gak bisa dipakai. Lantaran untuk memakai perlengkapan taktis itu membutuhkan energi bernama reaktor ether non-standar. Dan Arthur belum pernah mendengar dan tidak tahu bagaimana mendapatkan item tersebut. Nah jadi sayang sekali untuk menggunakan perlengkapan taktis itu dibutuhkan energi reaktor guys. Dan itu kayaknya item sulit. Tapi tiba-tiba Oikatsu membalas kalau ia mempunyai item itu dan mendapatkannya kemungkinan dari drop item melawan kilin. Semuanya pun terkejut dan bertanya-tanya bagaimana ia mendapatkannya. Tapi sayangnya item itu berstatus rusak dan ia mengira kalau tidak dapat digunakan lantaran itu sudah rusak. Dan ia juga sudah ke semua toko bengkel tapi tidak bisa memperbaikinya guys. So sayang banget item ini gak langsung bisa digunakan dan gue yakin pasti ini bisa diperbaiki. Arthur berkata itu wajar karena alat itu adalah dari era dewa. Dan keunikannya butuh tukang khusus untuk memperbaikinya guys. Karena ini item langka yang guys jadi gak sembarangan pandai besi ataupun toko yang bisa memperbaikinya. Kemudian Sandra ku berkata kalau kemungkinan ia tahu tempat dimana dapat membagi item itu. Yang merupakan bagian dari skenario unik yaitu di Lagonia. Kemudian si Oikaso dan Arthur pun langsung melolot matanya. Lantaran skenario uniknya si Sandra ku ini belum dikasih tahu oleh Sandra ku ya. Arthur pun agak kurang setuju lantaran Oikaso memonopolinya. Yang dimana Oikaso berkata ia bisa memberikan item ini pada Sandra ku dengan syarat. Ia harus memberikan tahu cara skenario uniknya itu guys. Kemudian Sandra ku berkata kalau ia hanya menjelaskan terpicunya skenario uniknya saja jadi gak masalah. Sandra ku menjelaskan saat di bawah level 20 ia bertemu Likaon. Dan melancarkan 200 serangan kritikal dengan senjata forpal dan pergi 5 menit tanpa terkena demik. Arthur dan Oikaso yang mendengar itu hanya emosi dan berkata siapa coba orang gila yang dapat melakukan hal itu. Nah karena kemungkinan itu adalah yang memicu skenario uniknya Sandra ku ya. Dan itu bagi Oikaso dan Arthur itu kayaknya mustahil ya. Jadi terpaksa si Oikaso menyerahkan item itu secara gratis. Kemudian setelah itu Arthur melihatkan item jarahannya dari West Moon. Bridge of Farway Player. Nah makanya ketiga pemain ini mendapatkan item yang berbeda-beda. Dan bukunya juga berbeda-beda untuk skillnya. Kemudian si Arthur juga menjelaskan banyak tentang cara supaya tidak kehilangan itemnya. Seperti item timbangan yang ia pakai sebelumnya di battle. Tapi karena terlalu panjang jadi memin skip ya guys. Kemudian Arthur berkata kalau bagaimana mereka bertiga membentuk klan. Sandra ku dan Oikaso pun pertama agak terkejut. Tapi ia menyetujuinya. Dan mereka menentukan pemimpin klan-nya dengan batu gunting kertas. Ada-ada saja ya. Dari ketiga orang itu siapa yang bakal jadi pemimpin ya. Dan yang terpilih sebagai ketua klan adalah Arthur Pensilgon. Dan menurut mimpin juga Arthur yang cocok jadi ketua klan-nya ya. Kalau Sandra ku sama Oikaso kayaknya terlalu nyentrik kalau sebagai ketua klan. Dan ya tugas pertama dari ketua klan adalah menentukan nama klan-nya. Hmm gue yakin ini pasti bakal aneh nama klan-nya. Nama klan-nya pun ya sudah menentukan namanya adalah Wolfgang. Mereka bertujuan memburu semua unit monster. Hmm Wolfgang. Keren atau enggak guys menurut kalian? Coba komentar di bawah. Mereka pun bersulang atas perayaan didirikannya klan Wolfgang. Tiba-tiba ada orang yang datang mencari pembunuh unit monster. Dan menanyakan pada mereka bertiga tentang nama-nama yang membunuh monster tersebut. Ya padahal mereka bertiga yang membunuh ya. Mendengar itu mereka bertiga pun langsung lari dan menjawab tidak tahu. Dan meninggalkan tempat itu. Tapi orang itu mengejar terus. Dan mengejar Sandra ku. Karena mereka bertiga berpencar. Tapi sayangnya dia kehilangan jejak. Orang yang mengejar Sandra ku itu bingung. Lantaran si Sandra ku ini masuk gang. Ia mengira kalau itu adalah jalan buntuh. Tapi Sandra ku bisa kabur. Karena ada portal. Yang dimana disitu. Menuju ke Lagonia. Yang merupakan tempat skenario unik. Yang hanya dapat dia akses. Di Lagonia Sandra ku beristirahat. Dan tampaknya Vest sedang tak ada. Sekarang Sandra ku juga mau memperbaiki item reaksi after itu. Tapi sayangnya bahkan pengeracin handal. Seperti Bilak. Tidak dapat memperbaikinya. Karena yang dapat memperbaiki item itu disebutkan. Hanya untuk kelas Uncanned Craftman. Sedangkan Bilak adalah Master Craftman. Dan Vest kalau gak salah itu adalah Divina Craftman ya. Tapi Sandra ku sangat kokil. Karena merayu dan membuncuk Bilak. Untuk menerima tantangan menjadi Uncanned Craftman. Bilak yang terpicu pun menerima punya guys. Tapi untuk menjadi Uncanned. Ia butuh dua benda. Pertama item dari era dewa. Family senjata warisan. Tanpa itu Bilak akan kesulitan. Dan yang kedua adalah. Yang paling sulit diucapkan. A Magic Application Unit. Anjir. Susah. Susah kalilah. Dan Sandra ku membalas maksudnya adalah. Magic Application Unit. Dan disini Bilak mengucapkan itu sangat kokil ya. Kemudian. Sandra ku meminta waktunya sebentar. Tiba-tiba ia teleportasi ke ruang penyimpanan. Karena ia teringat. Di item penyimpanannya. Terdapat sebuah senjata. Yang kemungkinan itu adalah warisan. Dari era dewa. Dan benar saja. Karena item yang ia dapat di inventory. Adalah hadiah dari membunuh West the Moon. Terdapat item itu. Bilak langsung tercengang. Karena Sandra ku memilikinya. Tapi sayangnya bilang gak bisa langsung eksekusi senjata itu. Karena item di inventory Sandra ku ini milik bersama guys. Jadi harus ada izin dulu ke Arthur dan Oikaso. Kalau mau menggunakan itemnya itu. Terpaksa mereka mencari item yang lain dulu. Yaitu Magic Item Application. Dan dari sini kita bakal melihat petualangan Sandra ku bersama Emil dan si Bilak ini. Karena ia akan ikut dalam misinya untuk mencari item itu guys. Nah petualangannya kita bahas di next pembahasan. Oke mencoba sekian untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye. Terima kasih telah menonton.